Dari informasi lainnya, Saudara Menko Polhuka Mahfud MD menanggapi terkait kelompok krimina bersenjata atau KKB atas informasi adanya permintaan uang tembusan hingga 5 miliar rupiah untuk pilot Susi Air, Philip Marks Mertens. Namun Mahfud menegaskan pilot tersebut harus diselamatkan dan meminta TNI dan Puori harus bertindak profesional. Mahfud menyebut pemerintah berkomitmen menyelamatkan pilot Susi Air yang disandra oleh KKB. Tidak hanya itu, Mahfud juga meringatkan agar tidak ada campur tangan negara asing atau negara lain. Ya itu semua masih dalam proses. Yang penting, satu, pilot itu harus selamat. Yang kedua, TNI dan Puori bertindak profesional. Yang ketiga, tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsiknya. Sekarang terus berproses. Ada lagi? Cukup. Kapten Philip Marks Mertens yang diculik kelompok krimina bersenjata merupakan warga negara Sandia baru berusia 37 tahun. Ia merupakan pilot Susi Air. Philip diculik kelompok krimina bersenjata di Papua sejak 7 Februari lalu. Dan hingga kemarin, ia sudah berada di tangan KKB selama 148 hari. Terima kasih.